Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Navara Project And we are the Earth Oke guys, jadi ini Navara si Sierra-Sierra Creamy Jeep Pokoknya ini warna yang menurut gue sih sebenernya buat ke mobil offroad tuh harusnya authentic banget Sebenernya gue culture-nya liatnya dari Jeep ya CJ7, Wrangler gitu awalnya Jadi kayaknya kita bikin jadi retrofit ya bisa di bilang ya Ini kita masukin tapi dengan warna yang kita rubah ya Jadi aslinya kalau Sierra gitu Bukan Sierra ya apa ya Jeep lah, FJ lah Oh CJ Nah cowo gue, CJ7 kalau nggak Rangler gitu dia lebih pudar warnanya, jadi lebih kayak mini nya Alvin zaman dulu lah Kalau ini kita bikin lebih kuning gitu, jadi kita samain banget karena entarnya jadi cross DNA gitu kan Jadi aneh lah takutnya, jadi ini gue bikin warna khusus tapi acuannya kesana gitu Oke jadi ini overall udah kerakit ya udah kerakit, kita lagi proses kerakitan tapi lagi fitting-fitting dulu aja nih Sebelum pasang cover fender gitu ya Jadi ini pertama, bagian depan semua udah kecet Ini bumper custom ya, gimana menurut kalian? Desainnya bagus nggak, dan ini bukan fog lampnya, ini scoop Scoop, nanti kita kasih ram plastik gitu Nah nanti fog lampnya, kita taro disini Silipan yang kosong nih Kita pakai light bar disini Tadi gue hitung ini panjangnya 80 cm dan pas banget Kebetulan banget light bar ada yang 80 cm Jadi nanti mungkin gue pasangin light bar disini, jadi tetep ada fog lampnya gitu Terus ini sebagai gunanya juga gue lihat di mobil offload-offload sekarang Even kayak Fortuner yang dibikin Alto gitu Pada mostly pada pakai ini ya Jadi ini pelindung Dari kerikil, batu, segala macem, jadi ngamanin juga si karter oli segala macem lu yang ada di bawah gitu Terus kita tambahin juga ini tanduk nih ya Bulbar kali ya, jangan tanduk banget ngomongnya Ini bulbar juga buat nambahin kesan si offload-nya itu Mungkin nanti kita bikin winch gitu disini Entah gimana lah pokoknya nanti itu next-nya Tapi yang pasti ini udah ada ini dulu buat pengaman juga Kalau nabrak-nabrak atau apa Dampernya karena bukan besi, kita masih ngecerenteng Karena orangnya masih pengen kenceng juga mobilnya Nanti kita modif mesinnya juga Jadi ini gue pakai fiber Yang besinya sedikit jadi nggak terlalu berat Dan ini nanti kita dilihat chrome semua guys Pertama dari grill Kemungkinan ini nanti antara hitam atau karbon Kalian komennya di bawah, menurut kalian cocok nggak Mobil offload kita pasangin karbon-karbon Kenapa? Nanti gue tunjukin Vendernya juga kita udah karbon Nanti kita tunjukin Yang pasti ini grill gue lagi rada-rada galau nih Kalian boleh bantuin juga Komennya di bawah Kira-kira bagus karbon Apa di light chrome smoke gitu Apa hitam sekalian Nanti kalian kabarin aja Komennya Terus untuk lampu nanti kita ini full custom lagi Kita rubah semua Di Endorse lah siapa lah Jadi partner gitu Mana kek kok Gak ong gitu Atau siapa Boleh Jadi nanti Ini kita custom full Kita ambil-ambil gaya-gaya Trucking US gitu Double cap D-cap US gitu pokoknya Nanti di Tadi soalnya kenapa Awalnya gue pengen custom lampu Karena tadinya disini ada DRL Dan orangnya tuh seneng banget ada DRL Jadi nanti DRLnya kita buang yang di bawah Karena tadinya tuh bumpernya sampe Jadi gak Kesan tingginya tuh gak dapet gitu Jadi Akhirnya gue berpikiran Sekadang kita bikin lebih futuristik Sedikit mobilnya Jadi nanti ini kita lampu custom Kita kasih DRL gitu Bentuk C gitu Dua biji Terus ini nanti kita bikin Dalemannya Kita smoke gitu Kita jadi Bilangnya apa ya Black housing ya Black housing Dan ininya nanti kita amber Dalemnya ya Bukan luarnya Dan ini for your information Ini sebenernya Sticker Oh my god Jadi nanti kita Dalemnya yang hitam Jadi mobilnya tetep clean Kalau liat begini sekarang Padahal gue yakin Ini lampunya gak busem Cuma karena stickernya busem Ini jadi busem banget lampunya Itu yang bikin Padahal salah satu nyawa mobil Dari front face-nya Itu adalah headlamp Menurut gue Jadi ini nanti penting banget Buat ngerubah banget mukanya Pokoknya nanti konsepnya Ini ada kayak lazy eyes gitu Terus kita kasih Projector Empat biji kali ya Satu dua tiga empat Satu buat dim Dua buat dim Dua buat Lampu utama Terus nanti Lampu senjainya udah gak ada kan Jadi nanti gitu Nah ini Nanti kita kepecah dua ya Nanti lampu senjainya yang ini Kita amber juga Jadi lampu senjainya oranye Pas lagi ngesen oranye juga Jadi kesan US itu dapet banget gitu Jadi Lampu Seakan-akan lampu senjainya ini Nyatu sama Si lampu senjainya Tapi nanti gue coba dulu Gue bakal obrolin sama Si tuner buat si lampunya Nanti kita update lagi buat kalian guys Oke Terus buat ini memper Emang kita bikin Ada overvendernya lagi Kecil disini gitu Gede Jadi ini nanti gak nongol Bepeleknya Kalau mau nongol ya Nanti ada aplorin aja Tapi kalau gue sih prefer Gak terlalu nongol Karena kita udah expose banget Bahannya disini Dan ini juga ngebantu buat Total high-nya mobilnya Total height-nya tuh jadi Tinggi banget Apalagi nanti ini kita mau Lift kit sama Ganti shock biker Kalau gak Oldman emu Atau pokoknya apapun itulah yang Nitrogen Nanti kita Up lagi deh Ini speknya gitu Tapi yang pasti Ini gue tetep mau ada apron Jadi ini apron tetep lengkap Sampai sini-sini Jadi Kalau ngelumpur Kena hujan segala macem Ini selah-selah lampu tuh gak kotor gitu Jadi Tetep aman Oke Terus kita tetep bahas body dulu ya Oke nanti kita bahas peleks Dan kaki-kaki Untuk Ini pintu juga kita kemarin Setel dulu Karena gue masih Agak-agak galau Di bagian Spion Dan handle Handle sih Kalau gue prefer Tetep sewarna body Kenapa? Biar clean banget Cuman Karena ini nanti Banyak carbon Defender pun ada carbon Gue lagi galau nih Kira-kira ini juga di carbon Bagus gak? Keramean gak gitu? Tapi Kalau gue sendiri Ini kan Gue sengaja nih Tadinya kan emang dia 2 tone Gue liat nih yang hitam Jadi kayak Ada yang ngeganggu gitu Kayaknya gue mau ngecat warna body aja Mungkin nanti spion Kita kasih aksen Ini warna body Di sini aja yang kita chrome Ayo kita chrome lagi Kita carbon Setuju atau gak ya Boleh kalian komen lagi guys Oke Terus buat tangga Ini gue juga lagi pikirin Mungkin gue mau persimple Nanti kita pake pipa gitu Jadi kayak depan Jadi nyatu semua Kayak delika gitu Jadi gak usah yang segede gini Jadi dia Balik lagi Tingginya dari samping pun Bakal keliatan lebih tinggi Karena Si ini gak terlalu tebel Tapi gue lagi pikirin juga tuh Oke Terus kebelakang Bug udah dipasang Seperti yang kalian tau Tadinya bugnya dilepas Kita cat semuan Nanti kita tinggal Finishing Pas lagi nanti ganti kenal pot Sama Cek kaki-kaki Ganti shock biker Segala macem Nanti kan ini mobilnya di lift lagi Nah ini kebetulan Karena liftnya lagi ada yang pake Jadi gue tadi Biar ngejar waktu juga Udah kelamaan juga Jadi Sambil nunggu Yaudah pelaknya Mobilnya jacksen aja deh Pelaknya di cat dua-dua Supaya aman aja gitu Karena Mobil berat bos Kerem juga gitu Oke Buat di bug Bugnya ini kita udah cat semua Ini buat cover-covernya Kita udah cat hitam lagi Dan kita kemarin Dikirimin lagi sama ownernya guys Tutup bugnya Yang Bahannya itu ABS Jadi dia elastis banget Dan itu dia ada hidroliknya Dan elektrik Jadi bisa naik turun Bisa tinggi gitu Kalau nutup bisa begini doang Atau nutup banget Jadi bugnya bersih gitu Oke Terus buat ke belakang lampu Gue prefer standar lampu belakang Cuman mungkin nanti gue Extended si Member belakang Dan ini gue chrome di led lagi Jadi ini gak ada warna chrome Pokoknya di mobil ini gak boleh ada warna chrome Kenapa? Mobilnya warnanya udah terang Kalau tambahin chrome lagi Jadi terlalu Kayak too much Kayak terang banget Jadi gue tambahin aksen gelap lagi Di belakang nanti Dan itu tetap ada towing Nanti gue gak lepas Sama nih Cover lampu Tadi gue pikir biar bagus Gue cat warna body Ternyata jadi terlalu Monoton ya Monoton banget Jadi nanti gue covernya Antara gue carbon Kalau gak gue itemin Tergantung nanti Kayaknya gue item ini Biar cocok sama Si tutup bagasi Karena tutup bagasi Kalau di carbon Eh too much juga gitu Jadi Apa ya Kan ini dia anti scratch Bahannya Kalau carbon kan gampang baret Jadi kayak Ini terus yang Tadi itu yang anti baret Yang di bawah Kelindung bawah Gue gak karbon Karena itu Yang rentan-rentan baret Jadi gue gak mau carbonin Kalau fender kan Nanti kita tunjukin Oke terus Untuk kaki-kaki Pertama ini shocknya Sebenernya udah ganti Ini pake Shocknya udah ganti Terus udah pake rest arm juga Cuman nanti shocknya nih Kayaknya gue mau ganti Karena shocknya udah mati Dan gue mau body lift Mobilnya Jadi ini Gue pengennya Nambah-nambah 4 jarian Tingginya Jadi Biar makin maco bro Terus untuk pelok Gue lagi ngomporin banget Orangnya buat ganti Rotiform 6 Tapi yang ini Minta dicat item dulu Buat sementara Sambil mikir Pun kalau ini gak kepake Mobilnya banyak Jadi bisa dipindahin mobil lain Tapi ini Tadinya yang ada chrome Langsung di delete chrome nya semua Langsung full item Gue kill shock Langsung bagus peloknya gitu Gue sih kurang suka pelok-pelok 2 ton di palang ya Kecuali 3 piece Peloknya gold Polish gitu-gitu Keren Tapi kalau ini Polishnya itu di Di palangnya gitu Jadi gue kurang suka Jadi mending hitam semua Orangnya udah setuju Jadi oke banget Dan untuk interior nanti Kita kasih-kasih Aksan karbon Kasih aksan karbon Di beberapa spot Kayak gini-gini Gue pengen karbonin Tapi nanti tunggu persetujuan dulu Ini konsep gue dulu ya Stir nanti lapis ulang Jok lapis ulang Plafon Pokoknya full item nanti dalemnya Terus speedometer Biar nyala sendiri Nanti speedometer gue mau custom Kebetulan ada yang bisa custom speedometer Si panelnya itu Nanti gue mau bikin warna putih Jadi kesan tracingnya dapet Dan itu biasanya Lampunya nanti gue sesuaiin Sama lampu-lampu yang ada di interior gitu guys Oke Buat yang nanyain vendor Yuk Kita coven Oke guys Jadi kalian sedikit telat nih Jadi gue udah gas pol banget Ini karbonnya Kita ambil di wheel archnya doang Atau radius si Vendernya doang Ini kita mau cat lagi Ini warna body Tetap Kenapa? Biar gak terlalu banyak hitam Di vendernya Jadi kayak Bentuk vendernya masih keliatan Jadi gue pengennya masih ada warna cat Jadi yang bisa kalian lihat disini Ini nanti semua ini warna body Dan si radius Radius vendernya ini karbon Kenapa gak hitam? Karena gue pengennya tetap ada kesan mewahnya Dan Kalau dari samping tuh Kesannya jadi vendernya kayak lebih tinggi Radiusnya lebih jauh Apalagi nanti udah di body lift Jadi pas malem tuh kayak mau beli Melayang gitu gue pengennya Jadi Terang temu gelapnya nih Harusnya Perfecto Idiota bro Oke Jadi ini nanti kita chat-chat dulu Mungkin di next video udah Kelar chatnya nanti gue tunjukin lagi Jadi konten Navara masih banyak banget guys Nih Lagi chatin dulu Di oven Pokoknya gak boleh gak di oven Biar perfecto Idiota Hahaha Mantap Ini Navara udah mulai terbentuk Dan gue suka banget bumpernya Menurut kalian gimana? Comment aja di bawah Pokoknya yang pengen liat detailnya Bisa banget Kalian langsung cek di Earth Premium Atau cek tujuh Instagram kita Linknya ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan Earth Industry lagi ada promo Tinggal sehari lagi Buy 2 Earth Season 2 Cuma 250 ribu Kapan lagi kalian dapet baju premium Cuma harga 250 ribu Dapet 2 Lo bisa pake harian lagi Gitu Gue aja sampe Kalo ke bengkel Karena gue sayang banget bajunya Gue pake buat pergi doang Ke bengkel Keren-keren pake Season 1 Tapi Bahannya tuh enak banget guys Jadi gue Gue sih pake-pakenya buat pergi ya Sekarang ya Tapi Season 1 tuh Gue mau belelin biar jadi legend bajunya Jadi gue sengaja gak pake-pake dulu Karena Ini biar legend nanti diliat Ini baju gue pake yang berbelel gitu Tapi ini belelnya lama banget Karena kita pake bahannya juga yang Pake punya gitu Oke Jadi udah terlalu ngalor gindul Intinya gitu Navara menurut kalian gimana Dengan aksen-aksen karbonnya Dan Warna A nya Dan bentuk mempernya Yang menurut gue gak biasa ya Dan Ya Komen aja kira-kira Bang Kayaknya Tambahin ini cakep deh Atau apa-apa cakep deh Karena balik lagi gue biasanya mobil Ceper Kasih mobil tinggi gini Ya gue Ambilnya jadi yang Out of the box juga sih ya Hitungannya gitu Jadi ya mungkin Itu dia topik Begini dulu Jadi thank you for watching And be the best on earth See you guys Tidak 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 Tidak